Intro Hai guys, ketemu lagi sama aku di Tour of Neverland Kali ini aku mau bahas tentang beberapa fitur terbaru setelah update siang tadi Langsung saja beberapa perubahan setelah update hari ini adalah Penambahan furniture dan decoration berderma laut Untuk furniture bisa teman-teman dapatkan melalui oti shop dan crafting Sedangkan decoration hanya bisa didapatkan dari oti shop dengan harga yang cukup mahal Sekarang player juga dapat menggunakan pearl untuk menggandakan hasil dari steamboot Transaksi di NPC Ana dibatasi sehingga player hanya bisa membeli 300 item setiap harinya Player dapat melihat tanda ISA quest di setiap item yang menjadi bahan quest tersebut Kapasitas setiap toko NPC kini diperbesar sehingga lebih banyak item yang akan dijual Player juga dapat membeli giant spray di NPC Laura dengan jumlah yang terbatas Otis sekarang tidak menjual item steamboot lagi dan fokus pada item decoration dan furniture Daddy kini menjual material hasil steamboot Skipper menjual lebih banyak item dan melakukan penyesuaian harga Terakhir, Pickle menjual banyak makanan dan produk baru berupa Zero Honey Item ini berhasil untuk meningkatkan 50 energi dan 0 nutrisi Scroll akan dikembalikan saat kita melakukan reset skill Hadiah dari dalitas berubah dari rumput menjadi ikan Pada update kali ini belum ada implementasi diving suite ya Namun ada beberapa player yang sudah mendapatkan diving pack di kolom event Hal ini mungkin saja terjadi karena distribusi yang belum berata Oke sekian video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe apabila kamu merasa video ini berguna Akhir kata, aku cek pelan terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton